Kepada Mas Taufik dan Mbak Ufa yang kami hormati, para ulama, para ustad, dan para hadir, hadirat sekalian, nasihat untuk Mas Taufik dan Mbak Ufa, empat hal yang kami sampaikan secara lengkas. Yang pertama adalah SMK, saling mencintai karena Allah. Lantasilah mereka ini ikhlas karena Allah, karena para ulama mengatakan, maka nalillahi yaqob. Apapun kalau sudah, karena Allah itu pasti bertahan. Pastinya ikhlas, menikah untuk mengikuti sunnah Nabi, menikah untuk menjaga iffah, menikah untuk mendapatkan keturunan yang soleh dan soleha, menikah untuk ibadat ini harus dikuatkan di hari. Dan kita sudah tahu, orang-orang yang menikah karena Allah, ikhlas itu pasti ditolong. Rasulullah SAW menghasilkan, salah satu hakun Allahi aluhuhu, tiga orang yang pasti akan ditolong sama Allah. Yaitu adalah diantaranya, orang yang menikah, niatnya untuk menjaga kehormatan. Yang kedua adalah STM, saling tolong-menolong dalam kebaikan. Dalam niat, dalam urusan yang mubah, Aisyah RA mengatakan, karena Rasul SAW, kiminnati ahli, Rasul itu kalau dia masih membantu istrinya, tanpa kiminnah, ba'idah hadratis salat, dahaba'ilas salat, awkamakon. Kalau kemudian, Rasul SAW mendengar suara adhan, langsung berangkat salat, jemaah. Dalam urusan agama, Rasul mengatakan, Allah sayang, Allah memberikan rahmat kepada seorang laki-laki, bangun ketika malam, fasolat, kemudian salat malam. Wa'aikada'imura'atahu, membangunkan istrinya, fa'in abadz nadoha fi wajhi hilma'at, kalau istrinya itu enggak dibangun, puluh dibusikan akhirnya. Begitu pula, Allah sayang, Allah merahmati seorang perempuan, wa'aikada'imura'atahu, fasolat, bangun malam, untuk salat. Wa'aikada'imura'atahu, membangunkan suaminya, fa'in abadad nadoha fi wajhi hilma'at, kalau suaminya enggan, boleh kemudian, dibajikan akhir kewajahnya. Boleh mengambil tisu yang paling lembut, air yang paling hangat, ditambilkan ke pipinya, sambil dibisikan doa, Alhamdulillah, di akhirat, abadzimu'amad, dan awa'ilahi musy'ud, di atomas ayat tahajud. Kemudian selanjutnya adalah, SMA, saling menasehati antara keduanya. Rasul s.a.w.t selalu menasehati pasangannya. Begitu Tuhan Rasul, senang biasa mendengarkan, dengan saran dari pasangannya, dan dengan penuh kelembutan. Kata Rasul s.a.w.t Kelembutan itu, kalau ada dalam sesuatu, illa zanahu, pasti akan menghiasinya. Tapi kalau diambil, dicabut dari, sesuatu pasti akan merusaknya. Mata itu, saling mengingatkan, dengan penuh kelembutan. Yang terakhir, M.A. mendalami agama, ini yang paling penting. Harus punya sebuah kajian rutin. Ajari istrinya ngaji. Ajari istrinya hak-hak, dia kepada Allah. Wajiban dia kepada Allah, dan seterusnya. Karena Rasul mengatakan, tidaklah seorang berkumpul di masjidnya Allah. Yang terlulah kita, Allah baca Quran, mempelajari. Wajiban dia kepada Rasul nafimabainahum, isinya dipelajari. Illa nazarat alaihimu, sakina, sakina itu akan turun. Wajiban, yang berkumpul di masjidnya Allah. Akan diliputi rohmah. Dan akan kemudian disebutkan oleh Allah, namanya dihanakan para malaikat. Mas Taufik, sudah saya tulis nasihat saya di tulisan saya, bisa diterima. Kalau mau dibuka di Youtube juga sudah ada, nanti bisa dilihat, kalau ingin mengulang nasihat ini. Terima kasih.